Komandan Koramil Pijawan, Kapten Henry bersama anggotanya memberikan kejutan kepada Kapolsek Jaluko di hari Bayangkara ke-77. Dalam kesempatan ini, Dan Rame mengucapkan selamat dan turut memberikan kue ulang tahun yang diterima langsung oleh Kapolsek Jaluko. Personel TNI dari Koramil Pijawan dan pemerintah Kecamatan Jaluko berjalan kaki mendatangi Markas Kepolisian Sektor Jaluko yang letaknya tak berada jauh dari Markas Koramil Pijawan pada Senin Siang. Kedatangan prajurit TNI ini bersama pemerintah Kecamatan dalam rangka memberikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-77 kepada seluruh personel Polsek Jaluko. Dan Rame Pijawan dan Cama Jaluko hadir langsung memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun yang diserahkan kepada Kapolsek Jaluko dan anggota. Kapolsek Jaluko, Ibtu, Ojang, Sitanggang terlihat begitu haru dan bahagia atas kejutan dan ucapan selamat Hari Ulang Tahun kepolisian ke-77 dari Dan Ramil dan Cama tersebut. TNI, Polri dan pemerintah Kecamatan di Kecamatan Jaluko ini tampak begitu kompak dan akrab. Memasuki tahun politik pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang, mereka tetap solid dan terus menjalin sinergitas demi kelancaran terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai slogan pada tahun, ulang tahun Bayangkara ke-77 ini adalah polri persisi untuk negeri di mana itu bersimbol bahwa tempat pengayomnya, tempat bernamungnya masyarakat untuk berlindung kepada pihak kepolisian. Semoga kepolisian Republik Indonesia di ulang tahun ke-77 ini akan menjadi lebih matang dan menjadi berwibawa dan menjadi profesional. Itulah harapan kita sehingga berkesinambungan antara masyarakat dengan pihak keamanan atau kepolisian akan terjalin erat dan rasa kekeluargaan. Itu saja harapan kita semoga. Jadi saya sebagai camat Jambi Rupakota disini mengapresiasikan kegiatan pada hari ini dan mengucapkan kepada Pak Kaposek dan sejarahnya selamat untuk Bayangkara yang ke-77. Kemudian proses dari pemilu kada sudah dilalui tahap demi tahap dan alhamdulillah sinergitas dari polri, kemudian dari TNI dan kecamatan itu sangat-sangat berumur sekali. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah diagirkan oleh PPK dapat berjalan dengan lancar. Kapolsa Jaluko menyampaikan, dirinya mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada jajaran Koramil Pijuan dan pemerintah kecamatan Jaluko atas kejutan kue ulang tahun di hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Kapolsa Jaluko menegaskan, pihaknya akan terus bersinergitas bahkan berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah kecamatan Jaluko untuk terciptanya pemilu yang aman dan damai. Kami dari pihak kepolisian memang sangat surprise atas kedatangan dari teman-teman Porko Bicam yang ada di kecamatan Jaluko luar kota dari Pak Dan Ramil dan Pak Camat dalam rangka Bud Bayangkara yang ke-77, polri presisi untuk negeri. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.